Selamat bertemu kembali dengan Genius X Talks Methodologi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Deniawan Tommy Wijaya yang pagi ini akan mengajukan proposal untuk program doktoral di program studi ilmu komunikasi. Pertanyaan yang diajukan adalah, Prof, saya akan membuat proposal untuk saya ajukan dalam program doktoral ilmu komunikasi. Minta kiat-kiat tips dan sarannya agar supaya proposal saya dapat diterima oleh tim penghubung. Jadi pertanyaan saya yang pertama kepada Saudara Tommy adalah, Apa yang Anda pikirkan sekarang? Apakah Anda punya ide atau gagasan untuk menulis sebuah disertasi? Lalu dia menceritakan panjang lebar mengenai bagaimana komunikasi politik antara pada zaman-zaman kerajaan dengan pemerintah negara kebangsaan sekarang ini. Dia menceritakan bahwa mitos dan juga gaya berpolitik Jawa sangat mendominasi kondisi politik di Indonesia. Dan juga termasuk bagaimana cara-cara para pemimpin ini untuk dapat memperoleh power. Ben Anderson sebetulnya sudah membahas tentang pengertian power antara power dalam pengertian masyarakat Jawa dan power yang ada di barat. Jadi hal itu sudah menunjukkan adanya satu rujuan yang dapat kita gunakan bahwa pengertian politik sesungguhnya sangat berbeda antara yang ada di barat dan yang ada di Indonesia. Hal ini juga berkaitan erat dengan praktek politik yang terjadi sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia sampai pada zaman sekarang ini. Satu buku yang sangat menarik dan juga sangat luar biasa ditulis oleh Sumar Syed Mortono. Judulnya adalah Bina Negara Zaman Lampau yang menceritakan tentang bagaimana power atau kekuasaan itu dibangun di dalam masyarakat Jawa. Dan Tommy melihat bahwa hal ini juga tetap dilakukan atau dibuat rujuan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai zaman Jokowi sekarang ini. Dan ketika Denny Awan menceritakan tentang banyak hal mengenai power ini hubungannya dengan mitos dan image masa lalu, citraan masa lalu tetapi belum difokuskan kepada apakah kajian ini menggaji satu domen tertentu dan saya kira kalau itu program studi ilmu komunikasi persoalan politik ini atau persoalan power ini harus dikupas dalam perspektif ilmu komunikasi baik itu teori-teorinya ataupun pendekatan penggantaran yang sudah memang dipersiapkan oleh ahli-ahli komunikasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat ini. Nah, untuk sebuah proposal yang akan diajukan dalam program doktoral tentunya yang akan ditanyakan oleh pengujinya adalah salah novelty Ya, dalam hal ini kandidat perlu menjelaskan mengenai apa yang baru dari persoalan Anda yang ajukan ini sudah barang tentu kalau kita mengetahui peta tentang politik Jawa di masa lalu dan politik Indonesia di masa sekarang Anda akan dapat menunjukkan ada novelty, ada kebaruan di situ Kemudian yang kedua juga akan ditanyakan ruang lingkup sejauh mana ruang lingkupnya ini apakah seperti Syed Martono tentang power atau kekuasaan di masa lampau atau dari masa lampau sampai sekarang kalau hal itu dilakukan apakah Anda cukup waktu mengerjakan persoalan yang sangat luas Kemudian yang ketiga yang tadi saya tanyakan adalah mengenai unit analisisnya Banyak yang diceritakan tapi itu persoalan-persoalan menyangkut bidang politik Ya, domennya bisa ranah domen politik Cara kita memandang persoalan politik ini kan bisa dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan yang bermacam-macam Maka dari itu saya sarankan bahwa Anda tetap harus berpegang teguh pada kajian ilmu komunikasi hanya saja di dalam analisisnya bisa menggunakan multidisiplin dan itu akan lebih memudahkan Anda untuk dapat menganalisis persoalan ini secara lebih tajam Berbicara mengenai unit analisis Ini penting ya Berkaitan darat juga dengan persoalan-persoalan focus of interest yang akan dibahas ini tadi Apakah mengenai persoalan komunikasinya Apakah mengenai persoalan politiknya Kalau berbicara tentang komunikasi tentu kita tidak bisa melepaskan lima unsur penting Di situ ada komunikator ada komunikan ada saluran ada message kemudian ada feedback Jadi tidak dapat mahasiswa komunikasi untuk meninggalkan frame ilmu dasarnya ini Sehingga kita berbicara persoalan apa saja harus kembali kepada fitrohnya yakni komunikasi itu studi tentang apa dan tadi juga saya tanyakan tentang persoalan-persoalan menyangkut manfaat atau kegunaan jadi kalau kita berbicara saya menulis ini saya akan membongkar sebuah siluet atau sebuah rahasia yang selama ini mungkin dipuja-puja banyak orang tetapi sesungguhnya banyak hal negatif atau juga Anda mengatakan bahwa itu hanyalah kelanjutan dari politik pada masa lalu atau Anda juga bisa saja ini copy pass saja meniru-niru gaya politik zaman kerajaan-kerajaan terdahulu yang kemudian disepadankan oleh tokoh-tokoh negara kebangsaan ini agar supaya mendapatkan legitimasi nah persoalan-persoalan ini sangat menarik apabila dibahas melalui studi komunikasi jadi ketika Anda sudah bisa menjawab tentang aksiologi tentang manfaat dan nilai dari proposal yang akan Anda buat maka nanti Anda harus menentukan juga apakah metodologi yang akan Anda terapkan ya saya menyarankan bahwa metodologi yang cukup pantas kajian-kajian power semacam ini apalagi ingin mengungkapkan atau membongkar sesuatu yang bersifat apakah itu hegemonik ataukah bersifat image citraan ataukah itu berupa artificial politics ya itu interpretasi kritis saya pikir merupakan pilihan yang paling tepat interpretasi kritis yang saya terbitkan di tutorial metodologi beberapa seri yang terdahulu Anda baca sampai tuntas Anda dengarkan sampai tuntas sampai mengerti karena disitu sudah cukup lengkap saya menjelaskan mengenai bagaimana caranya menyusun proposal bagaimana caranya menulis proposal bagaimana menginterpretasi sebuah persoalan sampai bagaimana cara membuat kesimpulan yang cerdas dan handal apabila Anda mendekati dengan interpretasi kritis Anda bisa juga mengambil paradigma saya interpretasi kritis sofistik saya ulang kembali bahwa interpretasi kritis sofistik ini adalah mendasarkan kepada unsur-unsur religiositas atau unsur-unsur keagamaan melipatkan unsur-unsur ideologi negara seperti Pancasila di dalam kita melihat di dalam kita menganalisis suatu masalah dan dalam memutuskan sebuah argumentasi yang cerdas dan rasional dalam hal ini sudah barang tentu Anda sudah paham mengenai kira-kira korpus apa tadi kita berbicara mengenai Bapak Tanah Jawi mengenai Bustokorojo dan juga negara kertagama dan kitab-kitab yang terdahulu yang banyak memberikan mengenai persoalan-persoalan kekuasaan dan politik raja-raja terdahulu yang sudah banyak ditulis oleh para ahli yang hal ini ya Anda eksplor kemana ditiru atau di imitasi dimeme oleh politik sekarang Anda dapat mengambil siapa saja kalau yang up to date yaitu Presiden Jokowi bagaimana perilaku politiknya dalam hal ini harus difokuskan kepada bagaimana dia mengkomunisikan gagasan atau mengkopi pas gagasan lama menjadi gagasan baru dan ini akan sangat luar biasa sangat menarik dan akan menjadi perbincangan menjadi wacana yang besar di masa yang akan datang saya rasa begitu saudara Tommy Chandrawijaya mudah-mudahan Anda segera mendaftarkan dan diterima di program studi S3 ilmu komunikasi di Universitas 11 Maret Salam Bay sampai ketemu Da